oke teman-teman barangkali masih ada yang ingat dengan video saya yang stek sanjang mame sekaligus prokar ya nah ini salah satu hasilnya ya teman-teman memang gak semuanya itu jadi ya kadang ada juga beberapa yang busuk ini termasuk yang jadi ya teman-teman nagarnya keliling ya dan ini agar yang dominan gede kita pecah ya teman-teman kita jadi dua jadikan hasilnya sama rata ya dan ini juga ada yang paling kecil oke di video sebelumnya ini sudah pernah saya tayang ya sudah pernah saya videokan tentang stek sanjang mame sekaligus prokar oke nah dulu caranya seperti ini teman-teman kita siapkan tatakan dan kita lubangin pas dengan batang sanjangnya teman-teman ya kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan begini saja jangan sampai mentok ya ini untuk keluar akar nanti keluar akarnya ke samping teman-teman lalu kita tanam saja ini sampai ketutup ya nah setelah beberapa bulan kalau dia hidup artinya enggak busuk baru kita bongkar ya medianya lalu kita naikkan ke atas kalau sudah akarnya sudah nampak ya nah kalau sudah dinaikkan nanti jadi seperti ini teman-teman terekspos oke nah jadi ini sebelumnya kita tanam ya dengan dengan tatakannya teman-teman dan setelah beberapa saat setelah keluar akar kita naikkan akarnya ya kita naikkan tanamnya jadi akarnya akan membesar ya setelah diekspos seperti ini oke demikian update-an saya tentang membuat sancang mame ya stek sekaligus prokar teman-teman ini update-annya ya setelah beberapa bulan oke terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati